Halo guys, kembali lagi dengan Cilox JT disini Oke guys, akhirnya update yang kita tunggu-tunggu Akhirnya keluar juga yaitu update di versi 1.8.0 ya Nah, apa yang ditunggu-tunggu yaitu adalah reward clan dari season 1 kemarin ya Akhirnya setelah diumumkan dari pemenang season 1 Ini kalian bisa lihat disini Nah, oke dan akhirnya reward clan-nya sudah dibagikan Dan kalian bisa cek langsung ke email kalian Oke, selanjutnya kita langsung aja buka untuk reward clan dari season 1 Untuk di ruklan kemarin mendapatkan juara 3 ya Atau first, eh second runner up Dan ini dia untuk hadiah dari second runner up gitu Ini ada clan, eh kok lag Ini dapat token 200 token, oke Kemudian ada cloud-nya, oke dapat cloud nih Yang sayangnya logonya bukan api ya Padahal saya pingin banget itu yang championnya yang api logonya Yang champion bagus banget gitu Tapi yaudahlah ya, di game lain udah pernah dapet yaudah Kemudian ini ada onigiri 40 Lalu ini dia back itemnya Back item legendary Bukan legendary ya Back item legend hanya di ninja kaizen Ada back item kayak gini Yaitu S1 Nanti kita lihat di gear aja ya Lalu onigiri lagi Kok gak dapet token tambahan lagi ya Kalau yang di season ke 0 kemarin Ada tambahan token buat yang top gainer Sekarang gak ada Terus ini ada back item Eh back item senjatanya level 50 Tapi nanti tenang aja ini Pasti cuma bug di game level 20 bisa dipakai Atau dalam artian nanti akan naik sesuai level Sampai level 50 gitu ya Dan terakhir ini dia jutsunya Oke Nah kita buka satu persatu Kita lihat satu persatu mulai dari weapon-nya Di sini weapon-nya ada S1 Fiery Lightning Untuk senjatanya level 20 Damage-nya 100 Untuk efeknya sendiri Menambahkan akurasi sebanyak 20% Dan juga mengakibatkan bleeding Yaitu 25% selama 2 giliran Dan juga blind atau buta Jadi musuhnya Kalau nyerang kita bakalan dot go ya Sebanyak 25% juga sayangnya Cuma 25% selama 1 giliran Dan untuk 2 Apa bleeding ini Kalau kalian belum tau ya Bleeding itu menambahkan Bisa dibilang menambahkan damage kita Sebanyak 25% ke musuh Atau musuhnya yang menerima Extra 25% damage Jadi apapun Atau siapapun yang nyerang musuhnya Bakalan kena extra damage 25% Begitu Jadi disini untuk senjatanya Sayangnya Ukurannya mini ya Kalau dibandingkan dengan yang S0 kemarin Kan agak besar ya Ini mini sekali Udah kemarin udah diusulkan Untuk agak diperbesar Gak menyaliin Eh gak maksudnya diperbesar lagi Ukuran senjatanya Tapi ternyata Ya seperti ini yang mencari Ya gak apa-apalah ya Oke selanjutnya Kita masuk ke Baju Nah disini ada S1 Ruhklan Nah ini untuk Bajunya Clothingnya Warnanya putih ya Begirnya Yang gak kuning Oh iya Kalau rewatan emang iya sih Ya ini karena Second runner up Bajunya cuma putih aja Jubahnya Dan ininya Logonya Agak terlihat besar ya Bunga sakura Di mana-mana udah sama Nah selanjutnya Kita masuk ke Back itemnya guys Untuk back itemnya Yaitu S1 Ignition Deployment Untuk efeknya sendiri Merecover Atau memulihkan 3% CP Setiap giliran Dan juga menambahkan Agility Sebanyak satu aja Ya lumayan lah ya Ini Back item dan juga Senjata ini Belum ada di Game wayang Manapun ya Hanya ada di Ninja Kaizen Jadi original ya Ya bisa dilihat juga sih Kalau dilihat disini Lebih tajam ya Gambarnya Daripada yang bajunya Oke kita langsung Pakai saja guys Nah kita beralih Ke jutsunya guys Jutsunya Kita lihat disini Untuk jutsu Jutsunya Ada S1 Kin jutsu Dead touch palms Chakra nya Cuma 10 Dan Damage nya 150 Lumayan Dan Cooldown nya Juga cuma 10 Dan untuk efeknya Sendiri itu Menyebabkan Meridian shield Dan juga Ya meridian shield Aja kayaknya ya Pokoknya Nantinya Tidak bisa Menggunakan Jutsu dan charge Pada musuh Selama 2 giliran Kalau yang advance Itu Selama 3 giliran Bedanya Kalau yang 2 giliran Yang advance Atau buat yang Jutsu champion Itu 3 giliran Jadi selisih 1 giliran Ya lumayan lah ya Kita dapat yang Basic Jangan Bapa-apa Oke kita langsung Lihat Tes Animasinya Seperti apa Kita lihat disini Langsung saja ya Oke seperti itu ya Meridian shield Ya bener Meridian shield Atau tidak bisa Menggunakan Jutsu dan juga Chakra Bisa tag aja ya CMIW Oke Nah kita Coba juga Untuk Melawan Boss ini Nah Boss Santa Christmas Steve Oke Sayangnya ini Warnanya putih ya Disini jadi Tidak kelihatan Ini efeknya Yaudah Tidak apa-apa Jadi kurang lebih Seperti itu Kita main cepat aja ya Oh iya Kita belum coba Senjatanya ini Kita coba senjatanya juga Nah Nambah bleeding Dan juga blind ya Jadi menambahkan Damage harusnya Ini 200 lebih Ya 500 Kan langsung mati Oke Ya Oke guys Itu sahadi ya Untuk hadiah Dari reward clan Season 1 Ninja Kaizen Dan juga Update Dari Ninja Kaizen ya Yang Ya begitulah Gimana pendapat kalian Tentang update kali ini Dan juga reward clan kalian Apakah sesuai Dan katanya masih banyak Untuk Beberapa clan Yang belum mendapatkan Reward clan nya ya Belum ada di email Kita tunggu nanti Dari devs Bagaimana Ya mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Jangan lupa Klik like Comment Share sebanyak-banyaknya Dan pastinya Jangan lupa Subscribe Oke guys Sekian Cilok Cite Pamit Dan Matur bun Tentang Bamit Somewhere Up Up See you